PKM dicabut sejumlah aspek penunjang penanganan COVID-19 juga dilakukan pelonggaran termasuk penutupan operasional Rumah Sakit Darurat COVID-19 atau RSDC Wisma Atlet per hari ini 31 Desember 2022. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Levi Wardana langsung dari RSDC Wisma Atlet. Selamat siang, Levi bagaimana kondisi RSDC Wisma Atlet di hari penutupannya hari ini? Baik, selamat siang Jason dan juga pemirsa hari ini. Pertanggal 31 Desember 2022, Rumah Sakit Darurat COVID-19 atau RSDC Wisma Atlet resmi ditutup oleh pihak pengelola. Tadi saya sempat mengikuti jalannya press conference begitu di mana mengingat adanya penurunan yang cukup drastis dari lonjakan kasus COVID-19 di tanah air resmi RSDC ini ditutup untuk sekitar kurun waktu yang masih dapat belum ditentukan. Namun begitu pihak pengelola menyampaikan, meskipun ditutup secara resmi ada satu tower yang disiagakan untuk mengantisipasi begitu adanya lonjakan kasus COVID-19. Jika nanti ditemukan kasus positif COVID-19 dan terjadi peningkatan begitu akan dilakukan perawatan secara intensif di tower 6 ini. Dan juga mengingat penurunan kasus COVID-19 yang sangat menurun secara drastis pertanggal 27 Desember 2022 tingkat kasus COVID-19 perharinya hanya mencapai 1,7 angka per 1 juta kasus di mana angka positivity rate mencapai hanya 2,35 persen. Dan juga angka kematian sudah sangat menurun di angka 2,39 persen. Data tersebut tercatat menjadi data di bawah standar rata-rata yang sudah ditetapkan oleh WHO. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Koordinator HUMAS RSDC Wisma Atlet Dr. Mintoro Sumego. Kita akan mengupayakan cuma satu tower saja untuk di Wisma Atlet ini dalam 3 bulan ke depan. Untuk relawan yang ada saat ini di Wisma Atlet ada 214 yang terdiri dari 155 adalah tenaga medis dan sisanya adalah tenaga non-medis. Kami masih stand-by sampai 3 bulan ke depan. Baik dan saat ini pun saya akan coba menggambarkan kepada Jason dan juga Pemirsa ini merupakan lantai dasar di tower 6 yang disiagakan untuk adanya penanganan kasus COVID-19 yang nanti jika di kemudian hari terus meningkat. Di sini adanya petugas begitu yang masih terus stand-by untuk melakukan screening jika pasien COVID-19 sudah datang di area ini. Dan jika ditemukan satu atau sejumlah pasien COVID-19 dinyatakan dengan tingkat level yang cukup berat pasien tersebut akan dibawa ke ruang IGD di mana proses observasi dan pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan di area IGD ini untuk kemudian nantinya dilakukan perawatan secara intensif di lantai mulai dari lantai 4 hingga lantai 24. Di tower ini pun terus setiap harinya disiagakan sejumlah tim kesehatan dan juga tim petugas untuk melakukan pemeriksaan dan juga berjaga-jaga jika kasus COVID-19 terus meningkat di beberapa waktu yang akan datang. Jason. Ya Levi sesuai dengan imbauan Presiden Joko Widodo, penunjang penanganan COVID-19 tetap disiagakan untuk merespon kemungkinan adanya lonjakan kasus. Nah apa antisipasi dari RSDC Wisma Atlet terkait hal tersebut? Baik, antisipasinya masih disiagakannya tower 6 ini. Satu tower saja dari 7 tower yang ada di Wisma Atlet sejak diberlakukannya rumah sakit darurat COVID-19 sejak Maret 2020. Satu tower ini terus di-standbykan untuk mengantisipasi jika memang terjadi lonjakan kasus COVID-19 nantinya. Sedikitnya ada 1.600 lebih kasur dan juga beberapa kamar begitu yang terus di-standbykan hingga lantai 24 di tower ini, Jason. Dan untuk mengantisipasi lonjakannya kasus ini, tim petugas gabungan baik dari petugas kesehatan dan juga unsur TNI begitu masih terus diberlakukan siaga di area ini. Meskipun begitu jumlahnya sangat berkurang, Jason. Mengingat pengurangan kasus positif dan juga pasien yang dirawat di sini juga sangat berkurang. Dan tadi saya sudah mendapat informasi, terdapat beberapa nakes yang sudah bisa dibolehkan kembali ke unit dinasnya masing-masing. Jason. Levi Wardana melaporkan langsung dari RSTC Wisma Atlet dan selamat kembali bertugas.